Ucapan Anda akan terus mendengarkan Anda dan ucapan Anda tidak akan pernah mengkhianati Anda. Di sini saya akan memberitahukan beberapa mantra kata-kata sial yang sangat sering kita ucapkan. Anda harus mendengarkan ini. Saya membuka rahasia. Ini hanya untuk berbagi kebaikan pada Anda. Saya berharap semoga selama ini Anda belum pernah mengatakan bahwa hari ini adalah hari terbaik Anda. Karena hari terbaik Anda hanya satu kali dalam hidup Anda dan itu terjadi ketika Anda siap mati. Kenyataan hidup manusia ditentukan oleh ucapannya. Ketika kata-kata Anda dicampur dengan keyakinan Anda, maka lihatlah hidup Anda saat ini. Kehidupan manusia terbentuk dari hasil ucapan yang mereka yakini. Ketika selama ini Anda menceritakan hidup Anda bahwa Anda tidak menemukan cara untuk keluar dari situasi yang tidak pernah Anda harapkan. Lalu Anda mengucapkannya beberapa kali dalam hidup Anda tanpa menyadari bahwa ucapan itu merupakan kata-kata yang akan membawa Anda dalam kesialan dan bahkan penderitaan. Itu semua terjadi karena Anda sendiri yang memintanya. Jangan pernah meremehkan ucapan Anda karena dialah yang paling bertanggung jawab atas hidup Anda. Coba bayangkan, ketika Anda berkata saya ingin mencuri dan ketika Anda mengatakan itu dengan penuh keyakinan, maka anggota tubuh Anda akan tunduk dan pada ucapan Anda. Anggota tubuh Anda akan bergerak ke arah apa yang Anda ucapkan dan menjadi kenyataan. Ketika Anda terbiasa mengatakan dalam hidup Anda bahwa saya sial, saya miskin, saya gagal, saya tidak sempurna, saya menderita, saya tidak mampu, dan saya bodoh. Saya bukan orang sukses, saya lemah, saya tidak bahagia, saya tidak beruntung, dan lihatlah saya. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak pantas, tidak ada keadilan untuk saya. Apakah Anda terbiasa mengatakan itu? Itulah sebagian kata-kata sial yang tidak harus Anda katakan berulang-ulang. Apalagi Anda mengatakan itu dengan setiap hari. Karena ucapan seperti itu akan menuntun Anda ke sana. Mau tidak mau, suka tidak suka, jika Anda mengucapkannya, kata-kata ucapan itu membawa Anda pada kenyataan. Apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan kita. Tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita akan membawa kita pada apa yang sering kita ucapkan. Dan ucapan itu akan memandu kita pada kehidupan nyata, dan semuanya bekerja di bawah alam sadar manusia. Jika Anda berkata Anda tidak pernah mendapatkan keberuntungan, tentunya Anda benar-benar tidak akan pernah mendapatkan menjadi orang kaya. Mengapa? Karena ucapan Anda mendengarkan Anda, dan ucapan Anda tidak akan pernah mengkhianati Anda. Ketika Anda mempercayai bahwa Anda adalah orang miskin, maka Anda akan benar-benar miskin. Apabila Anda tidak pernah percaya bahwa Anda adalah orang kaya, maka tubuh Anda tidak akan pernah mencoba untuk mendapatkannya. Pertanyaannya, bagaimana saya untuk mengetahui cara melakukannya? Pertanyaannya, pada awalnya, seluruh manusia di dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Tetapi mengapa mereka bisa? Apa yang menyebabkan mereka bisa? Mereka bisa karena mereka tahu. Mereka tahu karena mereka belajar. Mereka belajar karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, tetapi mereka ingin seperti mereka. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Cobalah Anda jangan pernah menunda-nunda. Saya ingin Anda sukses. Saya ingin Anda membuat suatu cerita bagaikan neraka dalam hidup Anda. Bukan malah mengatakan, hari ini adalah hari terbaik saya. Jika Anda mengatakan hari ini hari terbaik Anda dengan perasaan yang sangat gembira, maka itu adalah ucapan yang paling sial dalam hidup Anda. Saya tidak ingin Anda mengatakan bahwa orang lain dilahirkan beruntung. Lalu Anda tidak beruntung. Saya akan selalu mengingatkan Anda bahwa semua orang berhak memiliki dunia ini. Karena dunia ini diciptakan khusus menantangkan Anda dan kita berhak mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seandainya saat ini Anda memiliki saingan dan saingan Anda berada di satu langkah di bawah Anda, maka 100% posisi Anda tidak akan naik dua langkah. Lihatlah diri Anda di cermin. Katakanlah, saya adalah orang hebat. Saya orang baik. Orang yang sangat kaya. Saya mampu meraih segala sesuatu yang saya inginkan. Karena saya yang memiliki tubuh pilihan saya. Saya merupakan pikiran saya. Saya akan memiliki kekayaan dengan tubuh ini. Biarkan tubuh Anda mendengarkan Anda. Biarkan alam semesta mendengarkan Anda. Anda harus yakin dan tegas. Dan biarkan semua bekerja di alam bawah sadar Anda. Takdir Anda dan hari terbaik Anda saat ini belum pantas untuk Anda ucapkan. Percayalah pada mimpi Anda. Karena mimpi Anda bagian dari anggota tubuh Anda. Mimpi Anda hidup di dalam diri Anda. Mimpi Anda lah yang merupakan senjata terhebat Anda. Sekian dulu untuk video ini. Like jika suka. Bagikan jika suka. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Wassalam.